Hai selamat datang kembali di Lutfi Hadi 90 channel seperti biasa kita akan membahas mengenai cara budidaya ikan hias memiliki nama ilmiah Sturisoma panamens ikan ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan tepatnya di Panama Colombia dan Ekuador habitat asal panamens di sungai yang mengalir deras dan jernih nama lain dari Sturisoma panamens adalah Royal Whiptail Catfish Royal Whiptail Farulawella Tweet Catfish Whiptail Catfish Stick Catfish atau helikopter Pleko mereka dapat tumbuh panjang hingga mencapai ukuran 25 cm biasanya yang dijual adalah rata-rata ukuran 5 hingga 10 cm dengan harga jual antara 20.000 hingga 50.000 rupiah suhu air yang disarankan untuk memelihara mereka sekitar 26 derajat hingga 29 derajat Celcius meskipun mereka mampu bertahan di suhu terendah hingga 21 derajat Celcius tingkat keasaman air atau pH yang disarankan untuk memelihara mereka yaitu di antara 6,5 hingga 7,2 ikan Sturisoma panamens mungkin masih jarang terdengar karena memang ikan ini masih jarang dijual di komoditi lokal dan lebih banyak untuk diekspor ke luar negeri ikan Indonesia nama yang populer untuk ikan ini adalah ikan sapu-sapu helikopter mereka memberi nama ikan ini memang bentuknya mirip dengan helikopter ikan panamens memiliki bagian tubuh atas yang memanjang pipih dengan tangkai ekor yang sangat panjang warna dasar mereka coklat kekuningan dengan garis coklat tua memanjang dan condong hingga sirip ekor perutnya berwarna putih keperakan dengan beberapa bintik kuning kecoklatan duri sirip punggung lurus dan tiga kali lebih panjang dari tinggi ikan tulang belakang sirip dada hampir lurus dua kali lebih panjang dari lebar tubuh sirip ekor bercabang dengan filamen panjang sekarang kita lanjut ke cara membedakan antara ikan Sturisoma panamens jantan dan betinanya sangat mudah untuk membedakan antara jantan dan betinanya karena ada satu hal yang sangat pencolok dari jantan dan betina ikan panamens ini untuk ikan panamens jantan biasanya memiliki kumis pada bagian pipinya sedangkan ikan panamens betina tidak memiliki kumis ikan panamens jantan memiliki tubuh yang langsing sedangkan ikan panamens betina memiliki tubuh yang lebar serta gemuk untuk perbandingan indukan jantan dan betinanya kalian bisa menggunakan perbandingan satu berbanding satu hingga satu berbanding empat atau dengan kata lain satu pejantan dapat dipasangkan dengan empat betina induk ikan Sturisoma betina biasanya akan menempelkan telur-telurnya pada dinding akuarium atau pada subtrat berupa batang kayu maupun pipa paralon proses pembuahan telur terjadi secara eksternal pertama yaitu induk betina akan menempelkan telurnya pada dinding akuarium atau subtrat kemudian disusul oleh induk jantan yang membuahi telur tersebut setelah proses pemijahan selesai maka induk jantan akan menjaga dan mengerami telur tersebut telur ikan panamens ini biasanya akan menetas setelah lima hingga enam hari kemudian untuk pakan burayak kalian dapat memberikannya pakan berupa pelet udang halus yang dibuat menjadi pasta ataupun pakan hidup berupa cacing mikrowom sekian tips dari saya mengenai cara budidaya ikan hias Sturisoma panamens atau ikan sapu helikopter terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya jika ada pertanyaan saran ataupun kritik kalian dapat mengisinya di kolom komentar saatnya saya pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam satu air terima kasih ya 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 Terima kasih.